Intro Mungkin Anda pernah mengalami Ketika Anda sedang asik bercakap-cakap Lalu kemudian Anda bingung Tidak bisa berkata-kata lagi Kehilangan ide Inilah cara mengatasinya Ketika Anda bercakap-cakap bahasa Inggris Atau berbicara bahasa Inggris Tentu Anda harus mampu mengatakan Apa saja maksud Anda Dengan cara bertanya Dengan cara memberikan informasi Atau dengan cara memberikan komentar Untuk bisa melakukan semua itu Anda harus memiliki ide Tentunya mendapatkan ide-ide tersebut Berdasarkan pengalaman Anda Bisa dari belajar Juga bisa dari mendengarkan orang lain bercakap-cakap Berikut ini Anda akan belajar Beberapa percakapan bahasa Inggris Untuk memberikan Anda contoh Maksud apa yang ingin dikatakan Dan cara mengatakannya seperti apa Untuk setiap percakapan Anda mendapat tugas untuk mengatakan Dalam bahasa Inggris Dan waktunya adalah 15 detik Untuk setiap kalimat Kita mulai percakapan yang pertama Mesin cuci tidak berfungsi dengan baik Maksud dari pernyataan ini adalah Mesin cuci itu tidak bisa digunakan lagi Lalu bagaimana Anda mengatakan Dalam bahasa Inggris Waktu Anda adalah 15 detik Nah inilah kalimat yang bisa Anda katakan The washing machine is not working properly Menggunakan subjek Kalimat ini adalah The washing machine Yaitu mesin cuci Tidak berfungsi Is not working Dengan baik Properly Itulah cara mengatakan Dalam bahasa Inggris Anda bermaksud Untuk mengatakan bahwa Mesin cuci itu tidak bisa lagi digunakan Ini adalah tanggapannya Saya akan menelpon tukang reparasi besok Ditunjukkan cara untuk mengatasi masalah tersebut Lalu apa yang bisa Anda katakan Dari pernyataan ini Katakanlah dalam bahasa Inggris I'll call the repairman tomorrow Dengan I will disingkat menjadi I'll Artinya saya akan Call Menelpon The repairman Orang yang bisa memperbaiki Orang yang bisa mereparasi Tomorrow Adalah waktunya Besok Orang yang mengatakan ini Bermaksud bahwa Dia akan menyelesaikan masalah itu besok Dengan cara memanggil Tukang yang bisa memperbaikinya Silakan Anda berlatih membaca The washing machine is not working properly I'll call the repairman tomorrow Percakapan yang kedua Bisakah Anda mematikan TV? Maksud yang berbicara ini adalah Bisakah Anda mematikan TV yang sedang berbunyi itu? Silakan Anda mengatakan dalam bahasa Inggris Could you turn off the TV? Menggunakan kata could yang artinya Bisakah Dan kata could ini cukup sopan untuk minta tolong You adalah orang yang diajak bicara Turn off artinya mematikan The TV TV itu Orang yang diajak bicara menjawab Turn to Maaf soal itu Silakan Anda mengatakan dalam bahasa Inggris Sure Sorry about that Orang tersebut Mau untuk mematikan TV itu Dan dia meminta maaf Karena mungkin merasa bersalah Suara TV itu mengganggu Orang tersebut Silakan Anda berlatih membaca Could you turn off the TV? Sure Sorry about that Percakapan yang ketiga Giliran siapa yang mencuci Pertanyaan ini Bermaksud ingin tahu Siapa yang sekarang mendapat giliran Untuk tugas mencuci Silakan Anda mengatakan dalam bahasa Inggris Who's turn is it to do the laundry? Who's turn is it? Giliran siapa? To do Mengerjakan The laundry Yaitu mencuci Pertanyaan ini bermaksud Mencari tahu siapa Yang seharusnya mendapat tugas mencuci Lalu dijawab Giliranku Aku akan melakukannya nanti malam Silakan Anda mengatakan dalam bahasa Inggris It's my turn I'll do it later tonight Orang ini mengatakan bahwa itu gilirannya Namun dia tidak bisa melakukannya sekarang Maka dari itu dia mengatakan I'll do it Dengan menggunakan I will Yang berarti aku akan Later tonight Nanti malam Silakan Anda berlatih membaca Who's turn is it to do the laundry? It's my turn I'll do it later tonight Percakapan yang keempat Sudahkah Anda membuang sampah? Pertanyaan ini menanyakan Apakah sudah atau belum? Orang tersebut membuang sampah Silakan Anda mengatakan Dalam bahasa Inggris Have you taken out the trash? Pertanyaan yang menanyakan Sudahkah? Dengan pola kalimat Have you Kata kerja ketiga Yaitu membuang sampah Taken out the trash Dalam kalimat positif Dapat Anda lihat Susunan kalimat ini adalah Subjek you Kemudian have Dan taken Kata kerja bentuk ketiga Dalam pola kalimat Present perfect tense Lalu ini jawabannya Aku baru saja akan melakukannya Lalu bagaimana Anda mengatakannya dalam bahasa Inggris? I was just about to do it Aku baru saja akan Aku baru saja akan dengan cara mengatakan I was just about Melakukannya To do it Silakan Anda berlatih membaca Have you taken out the trash? I was just about to do it Percakapan yang kelima Kita perlu membeli lebih banyak deterjen Silakan Anda mengatakan dalam bahasa Inggris We need to buy more laundry deterjen Maksud daripada pernyataan ini adalah Mengingatkan bahwa Mereka perlu beli lagi deterjen untuk laundry Itulah maksud pernyataan ini Dengan menggunakan kata kerja need Artinya perlu Buy artinya membeli More artinya lebih Laundry deterjen Artinya deterjen untuk laundry Lalu inilah jawabannya Saya akan menambahkannya ke daftar belanja Silakan Anda mengatakan dalam bahasa Inggris I'll add it to the shopping list Inilah cara menanggapi Pernyataan yang mengatakan bahwa Kita perlu membeli lagi deterjen untuk laundry Sehingga jawabannya adalah dengan kata Menambahkan Add it to the shopping list Yaitu pada daftar belanja Kalimat ini juga menggunakan Will yang disingkat menjadi I'll Tentu dalam pola kalimat Simple future tense Menyatakan waktu yang akan datang Dengan menggunakan kata will Yang artinya akan Silakan Anda berlatih membaca We need to buy more laundry deterjen I'll add it to the shopping list Para sahabat GC Itulah tadi telah Anda pelajari Lima buah percakapan Yaitu cara untuk mengatakan maksud Dengan ada maksud ini Anda tentu mencari kosa kata-kosa kata tertentu Kemudian merangkai menjadi kalimat Sehingga maksud yang Anda ingin katakan Bisa dipahami oleh orang yang Anda ajak bicara Itulah caranya agar Anda tidak lagi macet Bercakap-cakap bahasa Inggris Tentunya berdasarkan pengalaman ini Anda mendapatkan contoh Bagaimana maksud atau tujuan itu Anda kelola dengan baik Menjadi satu kalimat yang bermakna Para sahabat GC Terima kasih atas perhatiannya Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat Walafiat Serta lancar Semua aktivitas Anda Salam terbaik buat Anda yang berada di Indonesia Serta buat Anda yang berada di banyak negara lainnya Kita akan jumpa lagi Pada pembelajaran di video-video berikutnya Terima kasih atas perhatiannya 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 Terima kasih.